Pengembalian uang negara juga dilakukan oleh 45 anggota DPRD kota Pekan, Baru Ria. Uang senilai 3 miliar rupiah merupakan kelebihan anggaran reses anggota DPRD tahun anggaran 2020. Setiap anggota DPRD mengembalikan uang beragam, yakni mulai dari 25 juta rupiah hingga 100 juta rupiah. Kelebihan anggaran anggota DPRD ini terungkap atas penyelidikan Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Pekan, Baru. Kelebihan anggaran ini diterima oleh semua anggota DPRD berjumlah 45 orang, mulai dari ketua, wakil ketua, dan anggota. Setelah semua kelebihan anggaran ini dikembalikan, penyelidikan kasus resmi dihentikan. Uang senilai 3 miliar rupiah lebih selanjutnya diserahkan kepada pemerintah kota Pekan, Baru, untuk keperluan lainnya. Diserahkan ke Inspektorat untuk melakukan audit. Dan kegiatan menge-audit, yang akan diperoleh kelebihan bayar. Dan kegiatan bayar itu sudah dikembalikan. Kami atau semua pemerintah kota Pekan, tentu akan mengawasi. Berikutnya, kalau memang ada kegiatan itu dan kita sudah ingatkan mereka berhati-hati, siapkan dokumennya, dan dalam pelaksananya harus kita tengok betul. Penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, diminta berhati-hati dalam menggunakan anggaran dan kelengkapan dokumen dalam setiap kegiatan, sehingga penggunaan keuangan negara bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih telah menonton!